Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kursebangsa dan setanah air Welcome Hehehe Masih Bersama dengan gue disini Donny Priyayi Dan ditemani dengan asisten gue disini Namanya siapa? Adam Jadi hari ini kita akan mereview sebuah mainan gemoy Penasaran kan mainan apa yang akan kita review hari ini? Yuk langsung kita Figure it out this figure Oke teman-teman Jadi hari ini gue akan mereview mainan yang cukup viral Nah mainan ini tuh simple sebenernya Tapi keren, gemoy bentuknya Lucu ya Nah jadi di kantor itu ceritanya si Adam itu Ngeliat mainan ini di meja gue Jadi mainan ini gue udah punya cukup lama Tapi si Adam tuh tertarik sama mainan ini Karena dia ngeliat meja kantor gue kan Jadi teman-teman kantor gue juga ngeliat mainan ini tuh Pada beli semua teman-teman Karena katanya gemoy gitu Nah penasaran mainan apa yang akan gue review hari ini? Jadi akan gue review hari ini adalah Jadi ini adalah Wobble Wobble Merek dari Apollo Seperti apa figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya Nah jadi boxnya itu sendiri sangat simple seperti ini teman-teman Dan boxnya ini simple banget ya Kayak ala-ala blind box gitu Dan finishing ininya juga Dan finishingnya itu boxnya juga keren banget Warna-warni Dan teman-teman bisa lihat disini ya Untuk mainannya itu ada 3 seri ya Yang pertama itu adalah ayam Bebek Sama burung hantu Jadi teman-teman bisa lihat seluruh varian Yang tersedia di mainan ini Dan yang ini kita dapetnya Cik atau anak ayam teman-teman Dan fitur-fitur apa aja yang bakal ditawarin sama mainan ini Langsung kita buka mainannya Buka deh Jadi ini sebenernya figurnya udah kita buka ya Tapi biar ini Biar keliatan baru Dan ini juga dapet Dapet stand base-nya ya Nah untuk dipaket pembelian ini juga Dia dapet baterai ya Jadi baterainya itu triple A Kayak gitu Nah ini stand base-nya teman-teman Bisa dipasang kayak gini Nah kita tuh dapet 2 baterai triple A Yang sangat gampang banget buat dipasang Jadi di bagian belakang ini kita cuma butuh Obeng buat bukanya Dan tinggal kita masukin saja disitu baterainya teman-teman Nah gue itu udah beli 5 ya 5 varian Tinggal 1 yang gue belum punya Yang si burung hantu warna hijau Nah ini kita udah beli nih Ini ayamnya kita udah dapet 2 Warna coklat Terus ada burung hantu yang warna ungu Ini lucu banget Dan kita punya bebek 2 bebek Yang ini warnanya kuning Dan yang ini warnanya pink Sayangnya yang bebek ini kita rusak teman-teman ya Jadi di bagian murnya ini Dia udah pas gue awal beli Udah gak lus Udah lus murnya Jadi dia gak bisa nempel secara maksimal Jadi gak bisa dihidupin teman-teman Satunya yang ini Ini harus kita tekan kayak gitu murnya Baru dia bisa jalan Sayang banget yang satu ini Nah apa aja sih yang ditawarin sama mainan ini Yuk langsung kita bedas aja mainannya Nah yang pertama disini dia bisa jalan teman-teman Jadi di bagian bawahnya ini ada tulisannya on sama off Ini kita bisa slide seperti ini teman-teman Nah jadi kalau sandanya di slide Dia bisa jalan seperti ini teman-teman Tuh bisa jalan kayak gitu Gemoy banget ya Nah fitur yang kedua adalah Teman-teman bisa lihat di bagian perutnya Ini ada huruf W Wobble-wobble ya Huruf W kayak gini Dan dia di belakangnya ini ada Mur besi teman-teman Jadi disini ada magnet Dan di belakangnya ada besi Jadi teman-teman bisa gabung dia seperti ini Tuh Jadi kayak kereta api gitu teman-teman Wow ini bener-bener Keren banget ya Ini kita bisa pasang disini Tuh kayak gitu Penasaran apakah dia bisa jalan dengan keadaan seperti ini Langsung kita tes ya Ini karena dia posisinya mati ya Kita hidupkan dulu satu per satu Jadi si bebeknya nih kita taruh di belakang Karena dia posisinya mati Hidupin juga ini Ini kita hidupin juga Ini Kita hidupin Tempel sayang Satu lagi kita hidupin yang ini Lalu kita jalanin dia seperti ini Ini gue kalau lagi stress di kantor kayak gini mainannya teman-teman Tuh dia jalannya lurus kayak gini teman-teman Jadi kepalanya gini-gini Lucu ya Lucu gak deh Lucu Stop Nah fitur yang menarik selanjutnya adalah Dia bisa muter-muter Di sebuah benda yang bentuknya kayak lingkaran kayak gitu Misalnya kayak botol Botol minum Tumbler Atau misalnya kayak gini teman-teman Kita bawa disini Ada yang namanya Apa sih namanya nih Topless ya Jadi teman-teman ini di bagian sayapnya Bisa dibuka ya Jadi sayapnya itu bisa dibuka kayak gini Kayak gitu Kita hidupkan Kita coba Jadi ini kita pasang dia disini teman-teman Itu kan Dia bisa muter-muter ya Bisa muter-muter ininya Kita hidupin lagi ya Dia pusing kayak gitu ya Iya Lucu ya deh ya Iya Dia pusing kayak gitu Kalau dilepas dia bisa Tuh Kalau seandainya dia sayapnya gak dilepas Dia jalannya lurus teman-teman Tapi kalau seandainya dia dibuka sayapnya Terus dia ditempelin di benda yang bentuknya bulat Dia jadi ngelilingin kayak gitu Kita tes ya Ini kita lepas Tuh Dia kemana-mana tuh Ini sebenarnya simpel Tapi Lucu ya teman-teman ya Nah jadi dia sistemnya itu Untuk di bagian rodanya ini Dia keluar masuk kayak gini ya Jadi dia tuh bukan rusak ya Jadi memang kayak gini Seandainya teman-teman hidupin kayak gini Dia timbul tenggelam kayak gitu Jadi kalau seandainya dia posisinya timbul tenggelam kayak gitu Kalau seandainya teman-teman kayak giniin Dia posisinya gak bagus teman-teman Makanya dia harus pakai yang namanya stand base-nya kayak gini Jadi ini fungsi stand base-nya Seandainya teman-teman pasang kayak gini dipajang Tuh Jadi lucu banget ya Tuh kita jajarin kayak gini jadi lucu banget Dan untuk mainannya ini sendiri juga Bagus banget bahannya Bahannya tuh plastik Tapi finishingnya ini gue Finishingnya bentuknya apa ya Gue gak tau nama istilahnya Tapi ini bener-bener bagus banget finishingnya Dia licin Finishingnya itu lucu banget Bersih Terus matanya ini Dia matanya tuh kayak 3D loh Jadi di dalamnya ini Dia emang ada kayak bagian di dalamnya Ada kayak bahan-bahan buletnya lagi di dalamnya Dan ini bener-bener rapi banget catnya ya Detailnya juga Walaupun dia gak banyak detail teman-teman Tapi ini bagus banget finishingnya Dan catnya itu rapi dan gak ada yang luber Dan ini gue sukanya untuk yang di bagian bebek ya Jadi mulutnya tuh kayak gini teman-teman Matanya kayak gini Kalau yang si burung hantu ini Dia ciri khasnya matanya gede Dan untuk yang ayam itu Dia ada rambutnya teman-teman Nah menurut pendapat teman-teman Ini gimana mainannya Bener-bener worth it gak? Tulis di kolom komentar Oke? Nah kalau adek Adek suka yang mana? Lebih suka yang mana dari semua ini? Putih 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 Si Adam suka yang putih ini Karena anak ayam banget keliatannya ya Kalau papa sukanya yang ini Papa sukanya ayam-ayam coklat Sama bebek yang warna kuning Mama suka yang ini sama ini Iya mama suka yang ini sama yang ini ya Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Wobble-wobble Buatan Apollo Ini adalah mainan yang Menurut gue cocok banget Sandanya teman-teman taruh di meja kantor Taruh di mobil Di dashboard mobil Ataupun tempat-tempat yang teman-teman inginkan Putih plastik Ini plastik Karena bentuknya lucu Perutnya bulet Kepalanya bulet ya Gemoy banget teman-teman Dan ini menurut gue worth it banget buat teman-teman koleksi Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Wobble-wobble dari Apollo Ini bisa teman-teman dapetin di online Ataupun bisa teman-teman cari langsung di Alfamart dan Indomart Terdekat di kota teman-teman Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Sini sayang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mau ngaksin election figure Alalai jalan ninja ku Aduh Jalan ninja ku Dadah Dadah deh Dadah Gak keliatan disini dadanya Dadah